Halo Sobat Netizen yang Budiman. Semoga semakin sehat dan melimpah kekayaannya ya. Kali ini Mimin ingin membahas tentang legenda film aksi Indonesia, yaitu 5 film Advent Bangun yang bikin penonton gemetar. Anda yang tumbuh besar di era tahun 1980 hingga 1990-an mungkin tak asing dengan nama Advent Bangun. Aktor lawas khusus laga ini sudah pernah mampir di puluhan film Tanah Air, umumnya sebagai seorang antagonis. Peran inilah yang membuat penonton bisa jadi gemetar setiap melihat akting Advent Bangun. Belum lagi melihat aksi seni bela diri yang dikuasainya. Berikut 5 di antara film-film legendaris yang pernah dimainkan Advent Bangun. 1. Golok Setan 1976 Film berdasarkan edisi pertama serial komik Mandala ini disutradarai Ratno Timuer. Di sana, Advent beradu peran dengan aktor Barry Prima yang berperan sebagai protagonis. Golok Setan bercerita tentang petualangan dan persaingan pendekar-pendekar sakti dalam mencari sebuah pedang sakti kuno dalam bentuk meteorit. Advent Bangun berperan sebagai Banyu Jaga, seorang pendekar bayaran kejam. Dia membantai orang-orang desa demi menculik tunangan seorang putri desa setempat untuk dijadikan sebagai budak pribadi Ratu Buaya Putih. Melihat kekejian Banyu, Mandala, Barry Prima, mantan rekan seperguruan Banyu Jaga, memutuskan membantu putri desa untuk mendapatkan suaminya kembali dari Ratu Buaya Putih. Dalam perjalanan menolong sang putri, Mandala justru menemukan golok setan yang selama ini menjadi rebutan para pendekar. 2. Si Buta Lawan Jaka Sembung, 1983 Dalam film ini, lagi-lagi Advent harus beradu peran dengan Barry Prima. Film besutan sutradara Dasri Yacop ini merupakan adaptasi lepas dari serial komik Indonesia Jaka Sembung, karya komikus Jair Warni Ponakanda. Dikisahkan, pasukan tentara Belanda sibuk berusaha menangkap Jaka Sembung, Barry Prima, karena meresahkan mereka. Mereka lalu meminta bantuan Soca Indra Kusuma alias si buta dari Gunung Iblis, Advent Bangun, seorang jagoan sakti Tunanetra untuk menangkap Jaka dengan iming-iming uang. Tak hanya aksi kejar-mengejar dan adegan laga antara Soca dan Jaka. Ada juga kisah cinta dan soal pertobatan yang mewarnai film ini. 3. Mawar Berbisa, 1984 Dalam film karya sutradara Dhani Viradaus itu, Advent memerankan tokoh Mahesa, seorang jahat yang telah menjadikan sejumlah wanita sebagai korbannya. Para korban, salah satunya ratih, Annie Beatrice, yang menaruh dendam pada Mahesa akhirnya bersekutu untuk membunuhnya. 4. Komando Sambernyawa, 1985 Film arahan sutradara Yeddie G. Baker itu mengambil latar peperangan era 80-an dan menampilkan akting Advent Bangun bersama Barry Prima. Film, Komando Sambernyawa, bercerita soal seorang kopral bernama Abimanyu yang menutupi kemampuan bertempurnya. Orang-orang bahkan seorang peleton Serma Hashim tak menyukainya. Mereka malah mengira Abimanyu orang bodoh yang pandai bersolek. 5. Petualangan Cinta Nyi Blorong, 1986 Dalam film besutan sutradara Sisworo Gautama itu, Advent memerankan karakter Burhan. Seorang pemuda yang tengah menghadapi kenyataan pahit karena gagal menikah dengan putri seorang direktur. Dalam kepahitan itu, dia sempat berkenalan dengan dukun ilmu hitam yang terkena kutub Nyi Blorong, Suzanna. Burhan ternyata menjadi korban sang dukun untuk membalas dendam pada Nyi Blorong. Burhan akhirnya berhasil membuat Nyi Blorong terperangkap dalam wujud ular. Tak dia sangka ular itu kemudian dipelihara oleh Johan, George Rudy. Johan adalah penyayang binatang yang punya pacar bernama Susi, Suzanna. Babak baru pun bermula. Pada akhirnya ada satu momen saat Nyi Blorong menyelamatkan Susi dari kejahatan Burhan. Gimana sobat? Film mana yang pernah kalian tonton? Manakah yang paling menarik menurut kalian? Berikan komentar terbaiknya ya. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya. Share juga ke teman-teman sekalian biar bisa ikut ngobrol di kolom komentar.